Ah, aneh sekali. Biasanya aku terbangun setiap pagi dengan perasaan sangat tidak enak memenuhi perutku. Tapi hari ini aku sangat bersemangat dan bahagia. Langit tersenyum, mentari tersenyum, batu dan tanaman juga tersenyum. Lihat aku, aku menari dengan laguku, dunia yang penuh cinta saat semua benar. Semua tersenyum, ya aku tersenyum, apakah ini rasa bahagia? Masih bahagialah. Pagi, Squidward. Pagi, Spongebob. Inilah kenapa aku sangat bahagia pagi ini. Tidak ada Spongebob. Hai, Squidward. Oh, apa yang dilakukan dua pecundang ditumpukan sampah? Membangun rumah. Kalian, kenapa? Karena Nick Fiskins membeli rumahku dan kemudian dia membeli rumah Spongebob. Jadi sekarang kami tinggal di sini. Oh, kenapa kalian tidak gunakan uang yang diberikan Nick Fiskins pada kalian untuk menyewa kamar atau membeli rumah? Karena dia tidak membayar kami. Ya, dia hanya berkata di TV, aku ingin membeli rumah kalian dan kami tidak lihat ada uang. Oh, biar aku perjelas semuanya. Kau melihat iklan TV Nick Fiskins berkata dia ingin membeli rumah kalian dan tanpa bertemu atau tanpa tanda tangan apapun kalian sudah percaya rumah kalian sudah terjual. Bukankah itu aneh? Bahkan untuk kalian. Sangat aneh. Oh, dengar dasar pecundang. Kalian tahu? Mungkin saja rumah kalian memang terjual dan kalian tidak bisa lakukan apapun. Siap untuk bekerja, Tuan Krebs? Oh, tunggu sebentar. Ada apa denganmu, Nick? Kau seperti baru bangun dari tumpukan sampah. Dari rumah tumpukan sampah, Patrick dan aku membangunnya di belakang dengan sampahmu, Tuan. Dengan sampahku? Di tanahku? Aku akan berikan biaya sewa yang pantas untukmu. Berapa harganya? Gajimu dalam satu bulan. Aku tidak tahu hidup seperti ini ternyata mahal. Ha, pekerjaan selesai. Nah, sekarang aku bisa pulang ke zona menyenangkan, bebas Spongebob dan menyusun koleksi ornamenku. Aku rindu lingkungan lamaku. Mungkin aku akan bermain ke rumah lamaku malam ini. Oh, tidak-tidak. Kau tidak boleh lakukan itu. Kenapa? Begini, sebuah keluarga sudah menempatinya dengan banyak anak yang mereka miliki dan mereka tidak ingin diganggu. Berapa banyak anak mereka? Oh, sepertinya dua belas. Tapi jika aku minta izin dengan Spongebob untuk berkunjung sepertinya... Dan mereka gunakan bahasa yang berbeda. Mereka berbahasa Jerman. Mungkin aku bisa bergabung dengan siapapun penghuni baru rumahku. Tidak, tidak, tidak. Sebuah band tinggal di sana. Band rock keras? Ya, ya. Karena rumahku itu keras. Iya, sebuah band rock keras dengan dapan anggotanya dan semua alat musikalnya sehingga ada tempat untuk para musisi. Hei, aku akan belajar bahasa Jerman. Aku akan mempelajari-belajar.